Ketika terdengar 4 ledakan terdengar di Kyiv, ibu kota Ukraina, pada Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, malam waktu setempat. Ledakan itu terdengar tak lama setelah sirine peringatan udara berbunyi sekitar pukul 11 malam waktu setempat. Jurnalis Kyiv Independent melaporkan ledakan pertama terdengar di kota itu hanya beberapa menit setelah peringatan udara pertama kali berbunyi. Lebih banyak ledakan terdengar segera setelah Angkatan Udara Ukraina memperingatkan bahwa rudal berkecepatan tinggi sedang menuju ke Oblas Kyiv. Administrasi militer kota Kyiv mengatakan bahwa menurut informasi awal, Rusia menggunakan rudal balistik Iskander M atau Korea Utara KN-23. Angkatan Udara Ukraina juga melaporkan tak lama setelah pukul 11 malam bahwa sekelompok pesawat tabrawak serang Rusia sedang menuju ke barat di atas Oblas Cernihiv yang terletak di timur Laut Kyiv. Wali kota Kyiv Vitaly Klitsko melaporkan sesaat sebelum tengah malam bahwa pertahanan udara terdengar bekerja melawan pesawat tabrawak di atas Oblas Kyiv. Ledakan terakhir terdengar di Kyiv pada malam 30 tanggal 31 Juli ketika Rusia melancarkan serangan pesawat nirawak masal yang berlangsung lebih dari 7 jam. Pasukan pertahanan udara menghancurkan lebih dari 40 pesawat nirawak di wilayah udara kota dan daerah sekitarnya, kata administrasi militer kota Kyiv. Seperti diketahui ini adalah hari ke-895 perang Rusia dan Ukraina. Kedua belah pihak mengklaim berhasil dalam perang tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.